Kisah Sinaga Langit Jelit 13 Makan minum bersama lima orang itu berlangsung gembira Diam-diam bilan merasa heran betapa Hwa-Hwa-Cinjin makan daging dan minum arak dengan lahapnya Akan tetapi ia teringat akan gurunya sendiri Gurunya juga seorang pendekta lama yang lajimnya berpantang makan makanan berjiwa dan minum minuman keras Akan tetapi gurunya melanggar pantangan itu Banyak pendekta yang melanggar pantangan baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi Agaknya Hwa-Hwa-Cinjin ini seperti gurunya melanggar pantangan secara terbuka dan senaknya saja Sambil makan minum, General Chiang bertanya kepada bilan Kami ingin sekali mengetahui pengalamanmu, bilan Kami tadinya sudah putus asa mendengar engkau dilarikan penculik dan kami tidak berhasil mencarimu Tau-tau setelah 11 tahun engkau hilang, hari ini engkau muncul dalam keadaan selamat dan sehat Apakah yang terjadi denganmu melihat keramahan dan kebaikan sikap suar rumah? Bilan tidak keberatan untuk menceritakan pengalamannya Saya dilarikan penculik itu dengan cepat keluar kota raja, apa engkau tahu siapa penculik itu dan mengapa pula dia menculik mutanya General Chiang? Bilan mengangguk Dia mengaku terus terang bahwa dia adalah Toat Beng Coa Ong Oung Kan dan dia diutus oleh Raja Kin untuk membunuh ayah dan ibu sebagai balas dendam Karena ayah telah menewaskan pangeran Susi, putra Raja Kin, dalam perang Karena ayah dan ibu tidak ada, maka Oung Kan lalu menculikku dengan niat untuk menyerahkan saya kepada Raja Kin Hmm, jahat, jahat kata General Chiang Kemudian bagaimana bilan dalam perjalanan itu, saya ditolong oleh Suhu Jip Kong Lama yang mengalahkan Oung Kan dan selanjutnya saya ikut Suhu untuk mempelajari ilmu silat sampai 11 tahun lamanya Setelah selesai belajar, saya lalu berpisah dari Suhu dan datang ke ibu kota Lin An ini untuk mencari ayah ibu Hmm, jadi engkau selama ini menjadi murid Jip Kong Lama Kemana saja engkau dibawanya Suhu mengajak saya mengasingkan diri di sebuah bukit di pegunungan Kunlunsan, ah, begitu jauh Pantas saja usaha kami mencarimu tidak berhasil Dan di mana sekarang adanya Jip Kong Lama Suhu sudah kembali ke Tibet, siantai Kiranya Nona menjadi murid Jip Kong Lama kata Hwa Hwa Chin Jin Pantas Nona amat lihai Pinto, saya, sudah mendengar akan nama besar gurumu itu, Nona akhirnya perjamuan makan itu selesai Bilan makan sampai kenyang dan ia sudah minum cukup banyak anggur, minuman yang tidak biasa memasuki perutnya Tiba-tiba gadis itu mengangkat tangan kiri menutupi mulutnya yang menguap Tak dapat ia menahan untuk tidak menguap Rasa kantuk yang kuat sekali menguasainya Ia bangkit akan tetapi terkulai dan jatuh terduduk kembali Kantuknya tak tertahankan dan akhirnya gadis itu merebahkan kepalanya di atas meja Berbantah lengannya sendiri dan dari pernapasannya yang lembut mudah diketahui bahwa ia telah terdudur General Chiang bertepuk tangan, lalu dia menjulurkan tangannya dan mengguncang pundak gadis itu Namun Bilan tetap tidur pulas, agaknya tidurnya nyanyak sekali Hahaha, bagus sekali, Chin Jin Pekerjaan Bu berhasil baik sekali Dia memuji sambil memandang kepada Hwa Hwa Chin Jin Karena dia tahu bahwa Tosu itulah yang menaburkan bubuk putih ke dalam cawan anggur gadis itu Ketika tadi Bilan pergi ke kamar mandi Haha, racun pembius pintu tidak akan ada yang mampu menahannya Chiang Goan Suwe Biar seekor gajah sekalipun akan tertidur pulas Sekalau menelan racun pembius buatan pintu, kata Hwa 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 Chin Jin dengan bangga Goan Suwe, saya kira gadis ini sebaiknya cepat dibunuh saja Ia putri Han Si Tiong dan ini berbahaya sekali Kalau sampai ia mengetahui bahwa Toat Beng Cho Aung 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 Kan itu ada hubungannya dengan kita dan bahwa kita memusuhi Han Si Tiong, tentu ia hanya akan menimbulkan kesulitan bagi kita, kata Louis Tiong Jenderal Chiang mengangguk-angguk Ya, engkau benar, Louis Chiang Kun Sejak duluan si Tiong menentangku, bahkan dia menjadi pembantu setia dari mendiang Jenderal Gak Khoi Tadinya aku mengira dia sudah mati atau menjadi tawanan Raja Kin, karena Toat Beng Cho Aung 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 Kan tidak pernah memberi kabar Kiranya gadis ini ditolong dan menjadi murid Jip Kong Lama Ia lihai sekali berbahaya, memang sebaiknya kalau dibunuh saja Tapi, ayah, dimanakah sebetulnya ayah ibu gadis ini? Tanya Chiang Ban, matanya memandang gadis yang tertidur itu dengan mecelahap Siapa tahu mereka di mana? Mereka mengembalikan pangkat kepada Sri Baginda Kaisar Mengudurkan diri dan sampai sekarang tidak ada yang tahu mereka berada di mana Kalau saja kita tahu, tentu aku telah mencari jalan untuk membasmi mereka Perdana Menteri Chin Kui sendiri pernah membicarakan mereka dan beliau juga menghendaki agar para pengikut mendiang Jenderal Gak yang setia itu dibasmi semua karena hanya akan mendatangkan kesulitan saja Go An Sui, tak perlu repot-repot membunuh gadis ini Sekali menggerakkan tangan saja ia akan mati Biarlah pintu membunuhnya sekarang juga selagi ia masih tidur pulas Kata Hwa Hwa Chin Jin sambil bangkit berdiri dan dia sudah mengangkat tangan kanan ke atas Siap untuk menotok jalan darah maut di tubuh bilan Nanti dulu, suhu tiba-tiba Chiang Kongcu bangkit dan menjulurkan tangan mencegah niat gurunya Ayah, aku merasa sayang sekali kalau gadis sejelita ini dibunuh begitu saja Berikan ia kepadaku, ayah Setelah aku merasa puas dengannya, tentu akan kubunuh Jenderal Chiang memandang putranya dan mengelus jenggotnya sambil tersenyum Dia ingat kepada putra tunggalnya ini dan dia tahu bahwa putranya itu memiliki kesukaan yang tiada bedanya dengan kesukaannya sendiri di waktu muda Akan tetapi hati-hatilah, Chiang Ban Gadis ini adalah murid Jip Kong lama dan ia liai dan berbahaya sekali Chiang Kongcu menyeringai lebar Haha, ayah Aku mempunyai banyak kera untuk dia membuat ia tak berdaya dan tunduk kepada aku Dengan totokan, dengan mengikat tangannya, atau dengan memberinya obat perangsang, hem, sesukamulah Hanya jangan engkau lengah Nah, bawalah ia pergi ke kamarmu kata Jenderal yang mewariskan watak jahatnya kepada anak tunggalnya itu Chiang Ban yang sudah terlalu banyak minum arak sehingga mukanya merah itu tersenyum senang Dia bangkit dan menghampiri Belan yang masih tidur Marilah, manisku Mari kita bersenang-senang kata Chiang Ban dan tanpa malu-malu kepada ayahnya, Louis Chiang Kun dan burunya Pemuda ini hendak merangkul dadis itu, memondongnya dan membawanya ke kamar tidurnya yang berada tidak jauh dari ruangan itu Dia mendorong daun pintu terbuka lalu masuk dan mendorong daun pintu kamar itu tertutup kembali dari dalam tanpa menguncinya Tubuh Belan terasa lunak, kenyal, hangat dan menyebarkan keharuman dari pakaian dan rambutnya yang membuat Chiang Ban merasa semakin terbakar dan berkobar oleh nafsu berahinya Melihatlah puterannya itu, General Chiang malah tertawa geli Louis Chiang Kun atau Louis Chiang yang memang berwatak penjilat itu ikut tertawa bergelak dan Hwa Hwa Chin Jin yang memang berwatak cabul dan matuk keranjang Diam-diam merasa iri kepada Chiang Kong Chu atau Chiang Ban Tentu kalau bisa, ingin sekali dia menggantikan pemuda itu, mempermainkan gadis muda belia itu sepuasnya-puasnya dulu sebelum dibunuh Dengan muka kemerahan dan napas terengah-engah terbakar nafsu, Chiang Ban melempar tubuh Belan ke atas pembaringan Kemudian bagaikan seekor singa kelaparan menerkam seekor domba, dia melompat dan menubruk ke arah gadis yang terlentang di atas pembaringan itu Wu-ut, Des Chiang Ban mengaduh ketika perutnya disambut pendangan sebatang kaki yang mungil namun yang kekuatannya seperti sepotong baja Tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh berdebok ke atas lantai kamar Kiranya Belan sama sekali tidak pingsan atau mabok seperti yang mereka semua kira Han Belan adalah murid Jip Kong lama yang amat disayang Datuk ini Maka, selain ilmu-ilmu silat tinggi ia juga telah mempelajari segala macam ilmu sihir dan ilmu sesat dari Datuk itu Termasuk ilmu tentang penolakan segala macam racun yang biasa dipergunakan oleh golongan sesat untuk menjatuhkan lawan secara licik Ilmu sihir pun dikuasai oleh gadis ini Dan ia pun seorang gadis yang amat cerdik Maka, ketika ia diterima dengan amat ramah oleh Chiang Ban dan General Chiang Juga melihat wajah Lu itu dan terutama Hwa Hwa Chin Jin yang sinar matanya penuh kelicikan dan kepalsuan Ia sudah merasa curiga Diam-diam ia merasakan dan menyelidiki dengan lidahnya sebelum ia makan minum dan ia mendapat kenyataan bahwa makanan dan minuman itu tidak mengandung racun Bagaimanapun juga, ia tetap berhati-hati, maka ketika ia permisi ke kamar mandi, di sana ia menelan sebutir pel merah, yaitu obat penolak racun untuk berjaga-jaga Maka, ketika ia minum lagi dan lidahnya merasakan sesuatu yang tidak wajar pada minumannya itu Ia menelannya saja seolah-olah tidak tahu apa-apa Setelah yakin bahwa minumannya mengandung obat pembius, bilang pura-pura tertidur atau pingsan Ia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka bicarakan Setelah ia pura-pura pingsan, barulah ia mendengar pembicaraan mereka dan dengan kemarahan yang ditahan-tahan ia mengetahui bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memusuhi ayahnya Bahkan mereka mempunyai hubungan dengan Oukan, Datuk Suku Uigur yang dulu membunuh neneknya dan menculiknya Baru setelah tahu apa yang hendak dilakukan Chiang Ban terhadap dirinya, ketika pemuda bangsawan itu menerkam dirinya Bilan menyambut dengan tendangan kakinya yang tepat mengenai perut pemuda itu Chiang Ban mengadu dan terjengkang lalu terbanting ke atas lantai Akan tetapi pemuda ini bukan seorang lemah Dia adalah murid dari Hwa Hwa Chin Jin, maka biarpun dia merasa perutnya mulas, dia memaksa diri melompat bangun sambil mencabut pedangnya yang belum keburu diatanggalkan saking nafsunya sudah memuncak tadi Bilan sudah melompat turun dari atas pembaringan Chiang Ban berteriak memberi isyarat kepada mereka yang berada di luar kamar, lalu dia membentak dan menyerang gadis itu dengan pedangnya Dia menusukan pedangnya lurus ke depan mengarah dada gadis itu dengan jurus serangan ticipian lem, tudingkan telunjuk ke arah selatan Pedangnya meluncur cepat sekali dan seolah sudah pasti akan menembus dada Bilan Namun Bilan merendahkan diri sehingga pedang itu meluncur ke atas kepalanya dan dari bawah, kedua tangannya bergerak cepat seperti dua ekor ul menyambar ke atas Tangan kanannya memukul ulu hati lawan dan tangan kirinya merampas pedang Ngek, uh betapapun lihainya Chiang Ban, namun sekali ini dia bertemu lawan yang jauh lebih tinggi tingkat ilmu silatnya Dia merasa ulu hatinya seperti ditotok Toya Baja, membuat dia tak dapat bernapas dan tiba-tiba saja pedang di tangan kanannya sudah direnggut lepas dari tangannya Totokan pada ulu hatinya itu mendatangkan rasa nyari yang hebat sehingga tubuhnya terhuyung ke arah pintu Bilan melompat ke depan, pedang rampasannya menyambar, disusul tendangan kakinya Krak, dos jeneral Chiang, Louis Chiang Kun, dan Hwa Hwa Chin Jin, ketiganya adalah orang-orang yang tangguh Terutama sekali Hwa Hwa Chin Jin, terkejut mendengar teriakan Chiang Ban tadi Mereka bertiga lari menuju ke pintu kamar itu Akan tetapi tiba-tiba pintu kamar tertabrak sesuatu dan terbuka Dan tubuh Chiang Ban melayang dan roboh di depan kaki tiga orang itu Disusul melayangnya kepala pemuda itu yang sudah terlepas dari leharnya Darah membanjiri lantai dan tiga orang itu terbelalak Dapat dibayangkan betapa marah hati jeneral Chiang melihat puterannya sudah menggeletak menjadi mayat dengan kepala terpisah Demikian pula dengan Hwa Hwa Chin Jin dan Louis Tung Otomatis mereka bertiga mencabut pedang masing-masing dan hendak menyerbu ke dalam kamar Akan tetapi pada saat itu, Bilang yang tidak ingin dikeroyok dalam sebuah kamar sempit Sudah melayang keluar dari dalam kamar Tanpa banyak cakap saking marahnya, jeneral Chiang sudah menerjangnya dengan pedangnya yang panjang dan tebal Bilang dengan mudahnya mengelak, akan tetapi pada saat itu Hwa Hwa Chin Jin sudah menyerang pula Dan serangan Tosu sesat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan jeneral Chiang San Bo Bahkan lebih berbahaya daripada gerakan Louis Tung yang juga mulai menyerang Bilang Namun, setelah mempelajari Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat dari Kun Lun Pai, kitab yang dicurinya dari tangan Tian Leong itu Bilang memiliki gerakan kaki yang aneh dan gesit luar biasa Dengan beberapa lingkaran gerakan kaki saja ia sudah dapat menghindarkan diri dari serangan pedang tiga orang pengeroyoknya Kini, gadis yang tidak pernah memegang senjata, akan tetapi yang pandai memergunakan senjata apa saja itu Telah merampas pedang milik Chiang Ban yang dibunuhnya Kini ia memainkan pedang rampasan itu dengan Kuan Im Sin Kiam, ilmu pedang Dewi Kuan Im Ilmu ini walaupun disebut ilmu pedang, namun Bilang dapat mempergunakan senjata apa saja Misalnya sebatang ranting kayu, untuk mainkan ilmu silat itu Juga ia mahir ilmu Kimbok Sin Tung Hoat atau ilmu tongkat sakti Akan tetapi ia pun dapat mempergunakan segala macam benda untuk memainkan ilmu silat ini Setelah pedangnya bergulung-gulung dalam permainan Kuan Im Sin Kiam, tiga orang pengeroyoknya terkejut Bayangan gadis itu lenyap dan yang tampak hanya gulungan sinar pedang yang seperti gelombang samudera menggulung ke arah mereka Hwa Hwa Chin Jin masih dapat melindungi dirinya dengan putaran pedangnya sambil terus mundur Akan tetapi tidak demikian dengan Chiang San Bo atau General Chiang Dia menjerit ketika pedang puterannya yang dipegang bilan itu menusuk ke dalam dadanya Yang mengakibatkan dia roboh dan tewas seketika Robohnya General ini disusul robohnya Lui Chu atau Lui Chiang Kun yang tersabet lehernya dan roboh mandi darah, tewas pula Melihat ini, Hwa Hwa Chin Jin berteriak-teriak sambil melompat jauh melarikan diri Bilan melihat banyak prajurit pengawal berlarian datang Maka ia pun lalu melompat ke ruangan samping Chiang terbuka Lalu tubuhnya melayang ke atas genteng Para prajurit melakukan pengejaran Namun sebentar saja bilan sudah lenyap dari tempat itu Namun di dalam gedung General Chiang terjadi kegemparan Dan karena yang terbunuh adalah General Chiang, Perwira Lui, dan Chiang Kongcu Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan Dan tak lama kemudian, kota raja penuh dengan prajurit yang melakukan pencarian dan pengejaran Setiap pi orang jalan dijaga, sehingga bilan menjadi bingung Tak ada jalan sama sekali untuk keluar dari kota raja Karena rumah gedung bekas tempat tinggal ayahnya yang kini ditempati General Chiang itu tidak jauh dari istana Maka ketika ia dihadang di sana sini Terpaksa ia menyelingap ke sebuah lorong yang menembus ke arah istana Di lorong ini tidak ada prajurit mencari atau berjaga Karena siapa mengira bahwa si pengacau yang melakukan pembunuhan besar-besaran di rumah General Chiang Akan berani melarikan diri ke daerah istana Sejak tadi udara diliputi mendung dan pada saat bilan memasuki lorong itu Masih bingung bagaimana ia akan dapat melarikan diri keluar kota raja Tiba-tiba hujan turun dengan gerasnya Hal ini agak menolongnya karena para prajurit penjaga keamanan kota yang dikerahkan untuk mengejar dan menangkap pembunuh Banyak yang berteduh di emper-emper rumah dan menghentikan pencarian mereka Akan tetapi bilan harus bergerak hati-hati sambil sembunyi-sembunyi Karena ia tahu bahwa biarpun mereka tidak mencari dan berlalu-lalang di jalan Meta para prajurit itu tentu dengan penuh perhatian melihat ke arah orang-orang yang berani menempuh hujan di jalan Tiba-tiba saja, di sebuah tikungan, ia melihat seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun yang berpakaian sebagai seorang panglima Inilah jalan satu-satunya untuk dapat lolos dari kota raja, pikir bilan Ia masih memegang pedang rampasan dari tangan Ciyang Kongcu tadi Bagaikan seekor burung ia melompat keluar dan tahu-tahu ia sudah berada di depan panglima itu dan ujung pedangnya sudah menempel di tenggorokan orang itu Seng panglima terkejut bukan main, terbelalak memandang Akan tetapi setelah melihat wajah gadis itu, wajahnya berseri-seri penuh harapan Bilan, engkau tentu hon bilan putri hon si tiong, bukan? Engkau yang telah mengamuk di rumah jenderal Ciyang tentu saja bilan terkejut dan heran bukan main Eh, bagaimana engkau bisa tahu bilan, lupakah engkau kepadaku? Aku kue egi, panglima kue egi, sahabat baik hon si tiong Mari, mari cepat ikut aku, engkau harus bersembunyi, nanti saja kita bicara Cepat pakai ini panglima itu melepaskan mantelnya yang lebar lalu menyerahkannya kepada bilan Gadis itu menutupi kepala dan badannya dengan mantel yang lebar ini Kemudian tanpa banyak cakap lagi ia membiarkan dirinya digandeng panglima itu melewati lorong-lorong yang sepi Kemudian memasuki rumah gedung dari pintu belakang Kini ia teringat akan panglima kue egi yang dulu seringkali datang bertamu ke rumah orang tuanya Bahkan sudah beberapa kali ia diajak ibunya berkunjung ke rumah sahabat ayahnya itu Setelah teringat, tentu saja ia percaya sepenuhnya kepada panglima yang ia tahu merupakan sahabat baik ayahnya Setibanya di ruangan dalam, seorang pemuda tinggi besar muncul dan dia memandang heran melihat ayahnya bersama seorang gadis memasuki ruangan dalam itu Ayah, siapa nona ini, dan mengapa? Cunggi, ini adalah bilan, putrinya paman Mohon Sitiong pemimpin pasukan Halilintar yang terkenal itu Inak, bilan, ini adalah kue egi Cunggi, anak kami Kalian sudah bersahabat dulu ketika masih kecil, oh Kau bilan, yang dulu nakal dan manja itu seru pemuda tinggi besar berwajah tampan yang usianya sekitar 20 tahun itu Dan engkau, kakak Cunggi yang dulu suka menggoda aku Engkau yang nakal sekali kata pula bilan Akan tetapi kabarnya engkau hilang diculik dan, Cunggi, tahan dulu bicaranya Keadaan genting sekali Bilan sedang dikejar-kejar seluruh prajurit penjaga keamanan di kota raja Cepat kau keluar dan jaga agar jangan ada orang memasuki rumah kita Atur para pengawal untuk berjaga ketat dan kalau ada yang mencariku Katakan aku sibuk memimpin pasukan di luar untuk mencari pembunuh Cunggi membelalakan matanya Ah, aku mendengar tentang itu Jadi, engkau kah yang telah mengamuk dan melakukan pembunuhan terhadap General Chiang Chiang Ban dan perwira lu itu itu Cunggi Jangan banyak cakap Cepat laksanakan perintahku Nanti saja kalau mau bicara baik, ayah, pemuda itu Lalu dengan gerakan yang gesit keluar dari ruangan dalam Panglima QEG membawa bilan memasuki sebuah kamar Lalu berkata Engkau tinggallah di sini sebentar Aku akan memanggil bibimu Bilan mengangguk Ia tahu bahwa keadaannya berbahaya sekali Kalau tidak ada Panglima QEG yang melindunginya Kiranya akan sukar lolos dari kota raja yang kini semua pintu gapurannya pasti sudah terjaga ketat Tak lama kemudian, nyonya QEG bersama suaminya muncul Bilan segera mengenal wanita setengah tua yang masih tampak cantik itu Nyonya QEG juga mengenalnya dan mereka berangkulan Ah, bilan Engkau lenyap begitu saja 11 tahun yang lalu dan kini muncul secara mengejutkan pula Nyonya itu lalu mengajak Gilan duduk di atas kursi dan daun pintu kamar itu ditutup rapat-rapat Bilan, mulai hari ini engkau bersembunyi dulu di sini Kepada para pelayan, kami akan memberitahukan bahwa engkau adalah seorang keponakan kami bernama QEG Ayahmu adalah adikku yang tinggal jauh di dusun sebelah selatan Engkau tidak usah keluar dari rumah agar tidak berjumpa orang lain Nanti kalau keadaan sudah aman, kita mencari jalan agar engkau dapat keluar dari kota raja Ah, Paman QEG, sungguh beruntung sekali aku bertemu dengan Paman dan Bibi Paman telah menolong dan menyelamatkan nyawaku Hem, jangan berkata begitu Tadi, begitu mendengar berita bahwa General Chiang dan putranya, juga perwira Louis mati terbunuh seorang gadis cantik Aku segera dapat menduga bahwa agaknya engkau lah orangnya Karena itu, ketika mendapat perintah untuk mengerahkan pasukan melakukan pencarian, aku sendiri lalu memisahkan diri dan mencarimu Beruntung aku menemukan engkau sebelum yang lain menemukanmu Sekarang, ceritakanlah siapa yang dulu membunuh nenekmu dan melukai tukang kebon dan apa yang terjadi selanjutnya denganmu Maaf, Paman Sebelum aku menceritakan pengalamanku, aku ingin lebih dulu mendengar tentang ayah ibuku Untuk itulah aku datang ke kota raja, untuk mencari orang tuaku Pada saat itu QE Cun Ki melangkah masuk dan dengan singkat melaporkan bahwa penjagaan telah diatur sebaik mungkin Setelah itu dia mengambil tempat duduk untuk ikut mendengarkan Panglima QE G menghela nafas ketika mendengar pertanyaan gadis itu tentang orang tuanya Dia menjeleng kepala dan berkata Bilang, ketika ayah dan ibumu pulang dari perang mereka mendapatkan engkau telah hilang diculik orang Mereka lalu berusaha mencarimu Bahkan akhirnya ayahmu, Hansi Tiong mengembalikan pangkatnya kepada pemerintah dan bersama istrinya lalu meninggalkan kota raja Kepadaku mereka hanya mengatakan bahwa mereka hendak mencarimu sampai dapat Sungguh menyesal sekali, Bilang, aku sendiri tidak dapat mengatakan di mana mereka berada karena sudah bertahun-tahun mereka tidak memberi kabar kepadaku Bilang mengerutkan alisnya Hatinya kecewa akan tetapi ia tidak dapat menyalahkan panglima yang menjadi sahabat ayahnya itu Biarlah aku akan membantumu mencari mereka, Lan Moi, kata Chun Ki Terima kasih, Kiko, Kakak Ki, kata Bilang Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi dengan dirimu, Bilang Kami semua ingin sekali mengetahuinya Ketika itu, aku diculik dan dilarikan oleh Datuk Sesataukan Dia menculikku untuk membalas dendam atas perintah Raja Kin karena ayah telah membunuh putranya, Pangeran Susi, dalam perang Ong Kan hendak menyerahkan aku kepada Raja Kin Di tengah jalan kami bertemu dengan Jit Kong Lama dan pendeta Lama itu berhasil mengalahkan Ong Kan Dan sejak itu aku menjadi murid Jit Kong Lama, pantas engkau menjadi lihai sekali, Lan Moi Chun Ki memuji Padahal dia belum melihat sampai di mana kelihayan gadis itu Aku juga menjadi murid Kun Lun Pai, kata Bilang cepat agar diketahui bahwa ia bukan hanya menjadi murid Datuk Sesat itu Namun juga murid Partai Kun Lun Pai yang terkenal Setelah tamat belajar, aku lalu cepat pergi ke kota Raja untuk pulang ke rumah orang tuaku Akan tetapi ternyata yang tinggal di sana adalah keluarga Jenderal Chiang San Bu Bersama putranya yang bernama Chiang Ban, dan seorang perwira bernama Lui Tu dan seorang pendeta Tosu Guru Chiang Ban bernama Hwa Hwa Chin Jin Jenderal Chiang menyambutku dengan ramah Dia mengatakan bahwa dia adalah sahabat baik ayah, maka dia menerimaku dengan baik, bahkan lalu mengadakan perjamuan makan untuk menyambut kedatanganku Kami makan minum dan minumanku dicampuri obat bius, jahat sekali Kue E. Chun Ki berseru marah Aku sudah menaruh kecurigaan maka dianggiam aku telah menjaga diri dan minum obat penawar racun Aku lalu pura-pura pingsan terbius Dalam keadaan itulah aku mendengar mereka bicara dan aku tahu bahwa mereka itu sebetulnya bersekutu dengan Datuk Jahat Atau Kan yang dulu menculiku, berarti bersekutu dengan Raja Kin dan mereka adalah orang-orang yang memusuhi ayahku Mereka hendak membunuhku, akan tetapi Chiang Ban yang terkutuk itu lalu memondongku ke dalam kamar dengan maksud kotor dan hina Aku tidak dapat menahan kemarahanku lagi dan kubunuh pemuda itu Jenderal Chiang, perwira Lui Tu dan pendeta HWA HWA Chin Jin menyerangku Aku berhasil membunuh Jenderal Chiang dan perwira Lui, akan tetapi HWA HWA Chin Jin dapat melarikan diri Karena banyak prajurit pengawal bermunculan, aku lalu melarikan diri, Kue E. Gi mengangguk-angguk Hem, akhirnya mereka menerima hukuman juga dan tewas di tanganmu, bilang Jenderal Chiang itu memang merupakan antek Perdana Menteri Chin Kui Siapa itu Perdana Menteri Chin Kui? Paman dialah yang menjadi biang keladi semua ketidakamanan dan kekacauan Dia berhasil memengaruhi Kaisar dan Perdana Menteri itu bersekongkol dengan bangsa kin di utara Bahkan dia pula yang telah melakukan fitnah kepada Jenderal Gak Hwe pahlawan besar yang amat dihormati dan dibantu ayahmu Han Si Tiong dan istrinya mengundurkan diri dari jabatannya Bukan hanya karena kehilangan engkau, akan tetapi terutama sekali karena kecewa melihat Jenderal Gak Hwe di fitnah dan kaisar berpihak kepada pengkhianat macam Chin Kui Pantas oukan diutus raja kin untuk mencelakakan ayahku Kiranya juga dikarenakan ayah menjadi pembantu setia Jenderal Gak Hwe, kata bilang gemas Begitulah Kita semua mengetahui bahwa Chin Kui seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan penjajah kin yang menguasai daerah utara sungai yang C Bangsa kin menguasai daerah itu dan Chin Kui telah memujuk kaisar agar tidak melawan Bahkan berbaik dengan penjajah mengiring upeti setiap tahun Semua itu tentu ada imbalannya dan semua orang tahu betapa kaya rayanya Perdana Menteri Chin Kui itu Hem, kenapa ada pengkhianat macam itu di kerajaan tidak ada yang menentang? Kenapa kaisar begitu bodoh? Apa tidak ada pejabat tinggi yang setia kepada negara dan berusaha menentang Perdana Menteri Jahat itu tanya Dilan penasaran Kwe Ciyangkun menghala nafas panjang Apa yang dapat kami lakukan? Dia memiliki kekuasaan yang besar, bahkan kaisar sendiri selalu menuruti kata-katanya Menentang dia, bisa berarti menentang pemerintah, menentang kaisar sendiri, dan akan berhadapan dengan pasukan pemerintah Entah, kalau begitu, sebaiknya orang seperti itu dibinasakan saja Aku sanggup melakukannya, paman kata Dilan penuh semangat Panglima Kwe E tersenyum dan mengangguk-angguk Engkau memang pantas menjadi putri Han Si Tiong dan Liang Hang Yei, Dilan Semangatmu besar dan keberanianmu menakjubkan Akan tetapi aku harus melarangmu Entah sudah berapa banyak orang-orang gagah melakukan usaha itu, namun semua gagal dan bahkan mereka yang tewas Perdana Menteri Tsing Kui menjaga dirinya dengan ketat Pasukan pengawal khusus yang terdiri dari jagoan-jagoan, diantaranya didatangkan dari utara, selalu melindunginya siang malam Betapapun tinggi kepandaian Selatmu, tidak mungkin menembus pertahanan yang amat kuat itu Hem, kalau begitu, apakah orang macam itu dibiarkan saja mengkhianati tanah air dan bangsa Bilan penasaran? Tidak, Bilan Kami, orang-orang setia kepada Kerajaan Sang, tidak tinggal diam Kami sudah menyusun kekuatan dan kami sedang berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti penyelewangannya Baik penyelewangannya dalam korupsi uang negara, pemerasan terhadap para bangsawan dan hartawan Pajak-pajak gelap yang dilakukannya, yang hasilnya masuk kantungnya sendiri Satu-satunya orang yang akan mampu menundukan hanyalah Kaisar sendiri, Bilan mengangguk-angguk Ah, begitukah, Paman? Kalau begitu, dalam hal ini aku tidak dapat membantu Aku ingin segera keluar dari Kota Raja, Paman, untuk mencari ayah dan ibuku, tentu saja, akan tetapi bersabarlah Sekarang sedang hangat-hangatnya pasukan mencarimu Perdana Menteri Chin Kui sendiri tentu marah dan merasa kehilangan karena General Chiang dan Perwira Lui merupakan pembantu-pembantunya yang setia Tunggu sampai beberapa hari, kalau suasananya sudah dingin dan mereka semua mengira bahwa engkau pasti sudah lolos dari Kota Raja Barulah aku akan mengatur agar supaya engkau dapat keluar dari Kota Raja, baiklah Paman Akan tetapi, apakah Paman dapat memberi petunjuk kepadaku, dimanakah kiranya orang tuaku sekarang panglima KWE menggeleng kepala dan menghela nafas Aku sudah berusaha menyebar orang-orangku untuk mencari, namun tidak berhasil menemukan jejak mereka Aku hanya mempunyai satu perkiraan, yaitu besar sekali kemungkinannya mereka pergi ke utara untuk mencari Ong Kan Karena mendengar akan ciri-ciri penculik itu dari tukang kebon yang belum terbunuh mati Kami sudah dapat menduga bahwa pelakunya adalah Ong Kan yang berjuluk Tuat Beng Cho Aung Dia adalah seorang suku bangsa Hwi dan berasal dari Sien Kiang Kini dia membantu pemerintah bangsa Kim di utara Karena itu besar kemungkinan ayah ibumu mencarinya ke utara, atau ke Sien Kiang Sampai seminggu lamanya Bilan bersembunyi di dalam rumah spanglima KWE dan dalam waktu seminggu itu Hubungannya dengan keluarga itu menjadi akrab Terutama sekali KWE Cun Ki Pemuda itu nampak benar-benar tertarik kepada Bilan Bahkan berulang kali dia mengatakan kepada gadis itu bahwa dia ingin menemani gadis itu mencari orang tuanya di utara dan Sien Kiang Ketika pada hari ke-8 Panglima KWE mengatakan kepada Bilan bahwa waktunya sudah tiba bagi Bilan untuk diselundupkan keluar kota raja Cun Ki mengulangi keinginannya itu kepada Bilan di depan ayah ibunya Lan Moi, sekali lagi aku minta agar Rengka sukaku temani untuk mencari orang tuamu Melakukan perjalanan seorang diri di daerah musuh itu sungguh amat berbahaya bagaimu Panglima KWE dan istrinya sudah maklum bahwa putra tunggal mereka itu jatuh cinta kepada Bilan Di dalam hati, mereka setuju sekali kalau Bilan menjadi mantu mereka KWE Gi segera berkata, kami setuju kalau Cun Ki menemanimu, Bilan Dengan bantuannya, tentu akan lebih mudah menemukan orang tuamu, benar, Bilan, katanyanya KWE Dengan adanya Cun Ki yang menemanimu, hati kami tidak akan merasa gelisah seperti kalau engkau pergi seorang diri Seorang gadis merantau seorang diri tanpa kawan di tempat yang jauh itu, apalagi di daerah musuh, sungguh hatiku akan merasa gelisah selalu Engkau sudah kuanggap seperti anak sendiri, Bilan, ucapan nyonya ini sebetulnya sudah merupakan isyarat yang jelas bahwa ia ingin Bilan menjadi anak mantunya Akan tetapi Bilan tidak mengerti dan ia cepat menjawab Terima kasih atas kebaikan hati Paman, Bibi dan juga Kituaku Kalian telah menolongku dan bersikap baik sekali kepada aku Untuk itu aku mengucapkan banyak terima kasih Akan tetapi, aku ingin melakukan perjalanan seorang diri Terima kasih atas penawaranmu untuk menemaniku, Kituaku Ketahuilah bahwa aku masih mempunyai tugas pribadi yang harusku selesaikan Kelak, kalau semua tugas dan urusanku sudah selesai Aku pasti akan datang berkunjung untuk mengucapkan terima kasihku Karena Bilan bersikeras menolak, maka Cun Ki tidak berani memaksa Hanya dia merasa kecewa bukan main Dia tadinya mengharapkan bahwa kalau melakukan perjalanan bersama Gadis yang membuatnya tergila-gila itu akan tergerak hatinya dan akan membalas cintanya Akan tetapi melihat Bilan berkeras tidak mau ditemani Tentu saja dia tidak berani memaksa yang akan membuat gadis itu marah Usaha membawa Bilan keluar kota raja dipersiapkan Sebuah kereta berhenti di depan gedung keluarga Panglima Kue Kusirnya seorang laki-laki yang masih muda, berwajah tampan Tak lama kemudian, Panglima Kue masuk ke dalam kereta dan di belakang kereta terdapat belasan orang prajurit pengawal menunggang kuda Rombongan kecil ini lalu berangkat dan keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah utara Para prajurit yang menjaga di pintu gerbang segera memberi hormat ketika melihat bahwa penumpang kereta itu adalah Panglima Kue Egi dan istrinya Pada hari-hari kemarin, tentu ada perwira anak buah Perdana Menteri Cinkui yang ikut menjaga dan mengawasi Kalau ada mereka, biarpun yang lewat itu Panglima Kue Egi, tentu mereka akan melakukan pemeriksaan yang teliti Akan tetapi, pencarian pembunuh itu kini sudah tidak ketat satu agi Seminggu telah lewat dan pembunuh itu tidak ditemukan jejaknya Dianggap sudah kabur dari kota raja, maka kini di pintu gerbang hanya dijaga para prajurit keamanan biasa Panglima Kue Egi adalah komandan pasukan keamanan, maka tentu saja para prajurit percaya kepadanya dan setelah memberi hormat Para penjaga itu membiarkan kereta dan pengawalnya lewat keluar dari pintu gerbang Belasan orang prajurit itu adalah orang-orang kepercayaan Panglima Kue Egi Setelah rombongan tiba jauh dari pintu gerbang, di jalan yang sungi, rombongan berhenti Seorang pengawal muda turun dari atas kudanya, menanggalkan pakaian luarnya dan kini mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakai kusir Lalu menggantikan kedudukan kusir Kusir itu bukan lain adalah bilan yang menyamar sebagai kusir Semua perlengkapannya telah dibungkus dalam buntalan pakaian yang disembunyikan dalam kereta Dalam buntalan itu, selain pakaiannya, juga ada sekantung uang emas sebagai betal, merupakan hadiah dari Panglima Kue Egi Setelah mengucapkan terima kasih dan memberi hormat kepada Panglima Kue Egi dan istrinya Bilan lalu menunggangi kuda yang tadi ditunggangi pengawal yang kini menjadi kusir Dan gadis itu pun membedal kudanya, memalap ke arah utara, diikuti pandang mata Panglima Kue Egi dan istrinya Kekecewaan dan keharuan membeliang dalam pandang mata suami istri itu Mereka lebih senang melihat gadis itu berada di rumah mereka, sebagai anak mantu mereka Kini gadis itu telah pergi, menuju ke seberang utara yang dikuasai bangsa Kin Tempat berbahaya sekali dan entah mereka akan dapat bertemu lagi dengan gadis itu ataukah tidak Tian Leong menuruni lareng bukit itu sambil melamun Dia merasa kecewa dan menyesal sekali karena sebuah di antara tugas yang diberikan kepadanya oleh gurunya telah gagal Dia telah berhasil menyerahkan kitab Sam Jong Chin Keng kepada Cu Sian Hu Sio ketua Siao Lim Pai Bahkan telah beruntung diberi kesempatan mempelajari ilmu dari kitab itu oleh ketua Siao Lim Pai Sehingga dia memperoleh kemajuan besar dalam ilmu silatnya Kemudian dia juga telah menyerahkan kitab Kiao Tasin Na kepada Chiang Losu ketua Butong Pai Akan tetapi kitab yang ketiga, yaitu Ngkou Heng Lian Hoan Kun Hoat yang seharusnya dia berikan atau kembalikan kepada Kun Lun Pai Seperti yang diperintahkan gurunya, telah lenyap dicuri gadis liar berpakaian merah muda itu Dia harus bertanggung jawab Dia harus dapat merebut kembali kitab itu dan menyerahkannya kepada yang berhak Yaitu kepada Kun Lun Pai Akan tetapi dia tidak mengenal siapa gadis itu, siapa namanya dan kemana harus mencarinya Kalau dia tidak dapat menemukan gadis maling itu dan mengembalikan kitab Ngkou Heng Lian Hoan Kun Hoat kepada Kun Lun Pai Dia belum mau sudah karena dia mengabaikan perintah gurunya dan dia merasa berhutang kepada Kun Lun Pai Wah, gadis berpakaian merah muda itu Gemas sekali dia Awas kau, kalau dapat ku temukan, bukan saja kitab itu ku rampas darimu, juga engkau patut diberi hajaran Akanku pukul pantatmu sampai sepuluh kali, seperti yang dia seorang bapak memukul pantat anaknya yang nakal ketika dia berkunjung ke dusun kaki bukit dulu Biar tahu rasa kau Demikian gemas rasa hati Tian Leong sehingga dia bersungut-sungut sendiri Gadis liar Rampok, maling Kurang ajar betul Tiba-tiba wajah gadis berpakaian merah muda yang tadinya dia membayangkan sebagai wajah setan, berubah dan tampaklah wajah lain Wajah seorang gadis lain yang berpakaian serba hijau dan memakai bunga mawar merah di rambutnya Wajah Tio Siang Im yang berjuluk Ang Hwe Asian Li Gadis yang satu ini sama liarnya, juga sama lihainya, sama kurang ajarnya Masa ingin pinjam kitab Sam Jong Chin Keng milik Xiao Lin Pai dan pinjamnya pakai memaksa lagi Hem, bagaimanapun juga dia telah menghajar gadis itu dengan mengalahkannya sehingga ia pergi dengan marah-marah Tidak sekurang ajar gadis baju merah muda yang mencuri kitab milik Kun Lun Pai Ah, kenapa nasibnya begini? Bertemu dengan dua orang gadis liar yang sama-sama membuat dia pusing dan marah Tiba-tiba terbayang wajah seorang gadis lain Nah, yang ini lagi Tiada hujan, tiada angin, menyerangnya mati-matian dan setelah dia berhasil mengalahkannya, dia harus mengawininya Gila! Kalau dia menolak, gadis bernama Kim Lan itu harus membunuhnya dan kalau gagal, harus membunuh diri sendiri atau akan dibunuh burunya Aturan mana ini? Si nenek yang menjadi guru Kim Lan dan semuanya yang bernama A.I.Y.I.N. itu boleh jadi sudah gila Mengadakan peraturan seperti itu kepada murid-murid wanitanya Gila! Apakah para wanita itu sudah gila semua? Setelah meninggalkan Xiao Lim Si, Tian Leong mengambil keputusan untuk melaksanakan dua kewajiban yang dipesan oleh gurunya Pertama, dia harus merebut kembali kitab pusaka milik Gun Satu Un Pai itu Dan kedua, gurunya pesan agar dia membantu kerajaan sang menghadapi musuh-musuhnya Dia mengingat-ingat Suhunya pernah menyebut nama Perdana Menteri Tsim Kui sebagai orang jahat dan berhianat dan yang telah mempengaruhi Kaisar Dia diberi tugas untuk menyelamatkan kerajaan sang dari pengaruh para pembesar yang jahat Akan tetapi, yang lebih dulu harus diakerjakan adalah mencari gadis setan berbaju merah itu untuk merampas kembali kitab pusaka Kun Lun Pai Dia mengenang kembali pertemuannya dengan gadis berpakaian merah itu Hem, cantik jelita dan lincah jenaka memang Tapi galaknya minta ampun Dan kejam Begitu saja membunuh orang, biarpun yang dibunuhnya itu seorang penjahat Akan tetapi ilmu silatnya amat hebat Hanya dengan sebatang ranting, ia mampu mempermainkan si gendut, perampok lihai itu, bahkan membunuhnya Permainan rantingnya mirip ilmu pedang Tian Leong menghentikan langkahnya, memejamkan matanya untuk membayangkan kembali gerakan gadis baju merah itu ketika bertanding melawan perampok gendut Dia banyak tahu akan aliran ilmu silat dari gurunya Gurunya pernah membeber rahasia dasar gerakan silat perguruan-perguruan besar Bahkan ilmu silat dari aliran luar pedalaman China Seperti ilmu silat yang berdasar pada aliran Tibet, Gobi, Manchu, Mongol dan lain-lain Sekarang dia teringat benar Gerakan kedua kaki gadis baju merah itu ketika bergeser, dengan berjingkat dan berputar Itu adalah gerakan dasar ilmu silat aliran Tibet yang diajarkan pendekta lama di Tibet Gurunya, Gobi Chin Jin sudah pernah bertahun-tahun tinggal di Tibet dan mempelajari ilmu silat dari suku bangsa itu Ah, tidak salah lagi Dia ingat benar Gadis yang mencuri kitab Ngo Heng Lon Hoan Kun Hoat Milik Kun Lumpai itu ada satu ah seorang ahli silat aliran Tibet Mungkin ia murid seorang tokoh pendekta lama yang sakti Karena itu, dia harus mencari ke daerah utara Daerah yang diduduki bangsa Kin karena besar kemungkinan gadis maling itu melarikan diri ke sana Pula, dalam perjalanan dia mendengar betapa bangsa Kin di utara itu melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat peribumihan Agaknya di sanalah dia akan lebih banyak dibutuhkan rakyat yang terjajah daripada di selatan Demikianlah, dia melakukan perjalanan ke utara, ke daerah yang dikuasai pemerintah bangsa Kin Sesungguhnya, kerajaan Kin tidaklah begitu kuat Andai kata Kaisar Kau Tsung yang kini bertahta di kota Raja Barunan King mengerahkan para panglimannya seperti mendiang Gak Hui untuk menyerbu ke utara dan melakukan perlawanan Besar kemungkinan mereka akan mampu mengusir bangsa Kin dari tanah air Akan tetapi, Kaisar Kau Tsung terlalu lemah dan terlalu dipengaruhi Perdana Menteri Chin Kui dan antek-kanteknya yang menakut-nakuti Kaisar Yang mengatakan bahwa bangsa Kin terlalu kuat dan sebagainya Maka Kaisar Kau Tsung mengalah dan tidak pernah melakukan perlawanan Dia hanya puas dengan daerah di sebelah selatan sungai yang C yang dikuasainya Memang daerah selatan ini jauh lebih subur dibandingkan daerah utara Namun kekalahan dinasti Song dari bangsa Ki ini menyuramkan kebesaran kerajaan Song yang pernah berjaya Benar saja seperti yang telah didengar dalam perjalanannya Ketika memasuki daerah jajahan itu, Tian Leong melihat keadaan rakyat yang hidup menyedihkan Bukan hanya banjir besar di musim hujan dan kekeringan di musim panas yang membuat mereka hidup dalam keadaan miskin Hanya cukup untuk makan secara hemat sekali, akan tetap yang lebih daripada itu adalah tekanan dari para pembesar yang membuat mereka diceka merasa ketakutan Di kota-kota, para pedagang ditekan dengan pajak yang luar biasa besarnya, yang memaksa banyak pedagang kecil menjadi bangkut Hanya pedagang yang besar dan mampu menyogok para pembesar saja yang dapat hidup Kehidupan rakyat di pedusunan tidak lebih baik Hampir setiap orang kepala dusun, sikapnya seolah menjadi raja kecil yang menentukan mati hidupnya tiap warga dusun Seng kepala dusun berhak menentukan apa saja Keputusan pribadinya menjadi hukum tak tertusatuis yang harus dipatuhi Tidak ada satupun yang salah pada dirinya Semua harus dianggap benar dan harus ditaati setiap warga dusun Dia bisa merampok terang-terangan yang disebut menyita barang mereka yang berdosa Bisa memperkosa anak gadis orang yang disebutnya menikahinya sebagai selir Tak seorang pun berani menentang kehendaknya kalau orang itu masih ingin hidup Kalau kepala dusunnya seperti itu, kaki tangannya lebih mengerikan lagi Melihat keadaan seperti ini, jiwa kependekaran Tian Leong bangkit dan di mana saja dia berada Dia tentu turun tangan memberi hajaran kepada mereka yang bertindak sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan dan kekerasan Dan menolong mereka yang tertindas dan lemah tak berdaya Dia tidak pernah menyembunyikan namanya dan mengaku bernama Tian Leong Setiap kali perbuatan gagahnya menggegerkan sebuah dusun atau kota Sebentar saja dia dianggap sebagai sinaga langit Tian Leong, seolah-olah makhluk yang menjadi lambang kebesaran dan kesaktian itu Turun dari langit untuk membela dan menolong rakyat yang menderita Dalam perjalanan ini, tidak lupa Tian Leong bertanya-tanya Mencari keterangan tentang seorang gadis yang cantik jelita dan yang pakaiannya serba merah muda Akan tetapi sampai hari ini, ketika dia menuruni lareng bukit di kaki pegunungan Taishan Tidak ada orang yang dapat memberi keterangan kepadanya tentang gadis itu Ketika dia melihat sebuah dusun yang cukup besar dan ramai di kaki bukit Tian Leong segera memasukinya Dusun itu tampak cukup ramai dan tidak seperti yang dia lihat di dusun-dusun yang pernah dilaluinya Dusun ini kelihatan tenang Penduduknya tidak tampak begitu dicekam ketakutan seperti dusun-dusun lain sebelah selatan Mungkin semakin dekat tempat itu dengan pemerintah pusat di Peking Semakin baiklah pembesarnya karena takut kepada atasan yang sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan Tidak seperti dusun-dusun yang jauh Yang tak pernah dilalui pejabat-pejabat yang memeriksa keadaan di dusun-dusun Dusun lengciu dapat juga disebut kota karena tampak ramai Banyak toko dan bahkan ada rumah makan dan rumah penginapan Walaupun sederhana Dia mendapat harapan untuk mendengar berita tentang gadis baju merah di tempat ini Hari sudah siang dan Tian Leong merasa perutnya lapar karena sejak kemarin malam dia belum makan Pagi tadi tidak sempat makan karena dia melakukan perjalanan naik turun bukit dan tidak melewati dusun Melihat sebuah rumah makan yang kosong, tidak ada tamunya, dia lalu masuk Seorang pelayan setengah tua, berusia kurang lebih 40 tahun, menyambutnya dengan senyum ramah Sioko, saudara muda, hendak makan apa? Dan minum hidangkan nasi dan masakan sayur, minumnya air teh saja, air teh Ah, sioko, kami mempunyai arak yang lezat pelayan itu menawarkan Terima kasih, paman Aku, eh, aku tidak biasa minum arak, takut mabok Jawab Tian Leong sambil tersenyum Bagus, bagus Aku sendiri juga hampir tidak pernah minum arak, lebih baik teh, menyewatkan Sebal sekali anakku laki-laki itu, setiap hari mabok Ayia, dikinjeng ke lorang tua saja pelayan itu menggeleng-geleng kepala lalu pergi untuk menyediakan makanan yang dipesan Tian Leong Pemuda ini tersenyum sendiri, akan tetapi juga timbul niatnya untuk mengajak pelayan yang suka bicara itu untuk bercakap-cakap Siapa tahu dia tahu tentang gadis yang dicarinya Apalagi saat itu, rumah makan sepi tidak tampak tamu lain Ketika pelayan itu mengantar nasi dan semangkuk sayur, sepoci teh dengan cawannya, Tian Leong mengajaknya bicara sambil makan Duduklah, paman dan mari temani aku minum teh Nanti kalau ada tamu boleh paman tinggalkan aku Pelayan itu menerima undangan itu dengan senang dan setelah minum teh secawan, Tian Leong bertanya Paman, aku ingin sekali bertanya Apakah paman pernah melihat seorang gadis cantik berpakaian serba merah muda, punya lesung pipit di kanan kiri bibirnya dan Gadis itu pandai ilmu silat pelayan itu mengerutkan alisnya Gadis cantik jelita dan pandai ilmu silat Wah, ada, benar tentu ia yang kau maksudkan itu Masih muda belia, senyumnya semanis madu, kerling matanya seperti kilat menyambar Kalau tertawa semua bunga bermekaran, matahari bersinar semakin terang betul, betul darah itu yang kumaksudkan Dimana ia, paman tapi pakaiannya bukan serba merah muda, melainkan putih, sutra putih halus dengan perhiasan gemerlapan Memang ada yang merah, akan tetapi bukan pakaiannya melainkan sabuknya, sabuk sutra merah Pakainnya serba putih, elok anggun seperti burung hong, karena itu semua orang menyebutnya pethang niocu Nona burung hong putih tiba-tiba ada serombongan orang memasuki rumah makan dan pelayan itu cepat bangkit Maaf, si Awko, ada tamu bergegas dia menyambut rombongan terdiri dari 4 orang itu Seorang laki-laki muda berusia 25 tahun, seorang gadis cantik berusia sekitar 20 tahun, dan suami istri setengah tua sekitar 50 tahun Pelayan itu segera mempersilahkan mereka duduk menghadapi sebuah meja sebelah dalam, terhalang tiga meja dari tempat Tian Leong makan Tian Leong tidak memperhatikan mereka yang tampaknya seperti penduduk biasa Dia sedang melamun, merenung cerita pelayan tadi Tidak mungkin Nona yang disebut Nona burung hong putih itu gadis maling yang mencuri kitab pusaka kunlun pai Walaupun sama cantik dan sama pandai silat, namun pakaiannya jauh berlainan Maling wanita itu berpakaian serba merah muda, kalau yang diceritakan pelayan itu pakaiannya serba putih Pula, maling wanita itu tidak memegang senjata ketika membunuh perampok, hanya memergunakan sebatang ranting Akan tetapi burung hong putih ini menggunakan sehelai sabuk sutra merah Tentu bukan gadis yang dicarinya Betapapun juga, ia merasa tertarik Siapa tahu gadis maling itu berganti warna pakaiannya Atau, setidaknya, mungkin sebagai sama-sama wanita pandai ilmu silat Burung hong putih ini mengenal gadis berpakaian merah muda Tiba-tiba dua orang laki-laki muda berusia antara 25 sampai 27 tahun memasuki rumah makan itu Melihat betapa mereka berdua berjalan terhuyung sambil menyeringai dan tertawa-tawa, mudah diduga bahwa keduanya sudah mabok Kita baru saja minum, masa mau minum lagi kata seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus Hahaha, di sini tempatnya mie bakso yang paling enak di dunia Hahaha, hei, pelayan, hidangkan mie bakso komplit dua porsi Cepat dua orang itu lalu mengambil tempat duduk di meja yang berdekatan dengan meja rombongan pertama Pelayan setengah tua itu agaknya mengenal mereka karena dia bergegas menghampiri meja itu dan menggunakan kain lapu untuk membersihkan meja itu Oh, bong kong cu, cuan muda bong, dan ban kong cu, cuan muda ban Silakan duduk, silakan duduk, kata pelayan itu dengan sikap hormat Cerwet bentak si tinggi kurus yang disebut bong kong cu Hayo cepat sediakan bakni bakso dua mangkok Bodoh bentak ban kong cu yang tubuhnya tinggi besar dan sikapnya kasar Baik, baik, jiwi kong cu, cuan muda berdua Pelayan itu ialu cepat-cepat mengambilkan pesanan dua orang muda itu Ketika dia lewat di dekat Tian Leong, dia berbisik Hem, mereka putra kepala Dusun Bo dan kepala keamanan ban Tian Leong melirik ke arah dua orang itu Mereka mengeluarkan sebuah guci yang tadi dibawa ban kong cu dan bergantian minum lagi sambil tertawa-tawa Eh ha ha, manis sekali tiba-tiba bong kong cu yang tinggi kurus itu memandang kepada gadis cantik yang duduk bersama rombongan pertama tadi Gadis itu menundukan mukanya He he, kalau engka suka, biar ia menemani kita makan minum, kata ban kong cu sambil bangkit berdiri Ya, he he, tentu saja Ajak ia ke sini, si manis itu He he, orang muda si ban yang bertubuh tinggi besar itu lalu bangkit berdiri dan menghampiri meja rombongan empat orang itu Dia langsung menghampiri nona tadi dan berkata Nona manis, bong kong cu mengundang engkau makan minum bersama kami Hayo, manis gadis itu tampak ketakutan dan menggeleng geteng kepala Pemuda itu pun bangkit berdiri, diikuti laki-laki setengah tua Sobat, apa artinya ini? Kami tidak mengenal anda, jangan paksa adik saya untuk makan bersama Itu tidak sopan namanya kata pemuda itu dengan sikap marah Juga laki-laki setengah tua itu marah Jangan ganggu anakku bentaknya Bangu, demikian nama putra kepala keamanan dusun itu Memelalakan matanya yang sudah lebar Memandang kepada ayah dan putranya itu berganti-ganti Haha, kalian berani menentangku, ya? Kalian belum mengenal siapa aku dan siapa bong kong cu itu Sabarlah, sobat Ayah pemuda itu mencoba untuk menyabarkan banggu Kami sekeluarga baru saja tiba di kota lengciu ini Kami tidak mengenal siapa kalian berdua dan kami pun tidak melakukan kesalahan apapun Karena itu, harap jangan ganggu putri saya Jangan ganggu kami yang hanya ingin makan di sini Bodoh! Aku banggu adalah putra kepala pasukan keamanan di sini Dan wong kong cu adalah putra kepala daerah yang berkuasa di sini Tahu Hayo nona ini harus menemani kami makan minum Dan siapapun tidak boleh menghalangi setelah berkata demikian Banggu menangkap pergelangan tangan gadis itu dan menariknya berdiri Pemuda yang menjadi kakak gadis itu marah Engkau kurang ajar Hendak menghina adik kuda maju Dan hendak menangkap pundak banggu untuk ditariknya agar terlepas dari adiknya Akan tetapi agaknya banggu seorang yang pandai ilmu silat Sekali dia melayangkan tinjunya Pemuda itu terpelanting roboh Ayah pemuda itu maju hendak mencegah banggu menarik putrinya Akan tetapi sekali lagi banggu mengayun tangan dan laki-laki setengah tua itu pun terpelanting menabrak kursi Sambil terbahak banggu menangkap lagi tangan gadis itu dan menyeletnya menuju ke meja Di mana bau kong cu menunggu sambil menyeringai senang Tingye ibu itu memburu Akan tetapi sebuah tendangan dari banggu membuat nyonya itu terjengkang Gadis itu menjerit Akan tetapi dengan mudah banggu mengangkatnya dan memaksanya duduk di atas kursi di samping bau kong cu Pada saat itu Tian Leong sudah hampir tidak dapat menahan kemarahannya Akan tetapi dia menahan diri karena terdengar derap kaki kuda di luar rumah makan dan seorang gadis berpakaian serba putih berkilau melompat turun dari punggung kuda Tian Leong yang tadinya sudah bangkit berdiri untuk menghajar dua orang pemuda berandalan itu duduk kembali saking heran dan kagumnya Gadis ini benar-benar mengingatkan akan gadis maling yang mencuri kitab pusaka kunlun pai Bentuk tubuh yang denok semampai itu sama Wajahnya memang agak beda Akan tetapi keduanya sama cantik dan sepasang netu itu pun sama-sama mencorong Bibirnya tersenyum nakal dan gerakannya gesit sekali Tanpa disadarinya, Tian Leong mengamati dengan penuh perhatian Gadis itu berusia sekitar 19 tahun Pakainya dari sutrap putih bersih berkilauan Pinggang ramping itu dililit sabuk merah Rambutnya dikuncir tebal panjang diberi pita merah Dan di atas kepalanya terhias sebuah perhiasan berbentuk burung hang putih dari perak bermata mirah yang indah sekali Agaknya gadis itu sengaja membuat perhiasan yang sesuai dengan julukan yang diberikan orang Atau orang-orang memberi julukan kepadanya karena diantaranya melihat perhiasan itu Wajahnya manis sekali, kulitnya putih bersih Seperti biasa kulit wanita dari utara Matanya mencorong seperti bintang dan senyumnya yang manis itu mengandung kenakalan Tubuhnya yang ramping padat itu amat menggairahkan dengan lekuk lengkung yang sempurna Pakainya menunjukkan bahwa ia seorang wanita bangsawan bangsa kin Dengan hiasan bulu indah pada leher dan pada sepatunya yang terbuat dari kulit berwarna hitam Mengkilat berbentuk sepatu tinggi membungkus betis, sepatu bulit Gadis itu melompat turun dan berlari memasuki rumah makan dan tangan kanannya masih memegang sebatang pecup kuda Aku mendengar ada keributan di sini Siapa yang membuat ribut suaranya nyaring dan merdu dan biarpun ia bicara dalam bahasa pribumihan Namun terdengar lucu karena aksenya asing suku bangsa kin Suami istri setengah tua dan putera mereka sudah bangkit berdiri sambil menyeringai kesakitan Dan mereka bertiga yang melihat wanita itu datang dengan sikap demikian anggun dan berwibawa Mereka bertiga hanya dapat menuding ke arah gadis yang masih duduk ketakutan Apalagi dua orang pemuda yang duduk di kanan kirinya itu dengan kurang ajar menowel-nowel dan merabah-rabah dengan tangan mereka Gadis baju putih itu melihat ke arah yang ditunjuk tiga orang itu Dan kini alisnya berkerut melihat gadis yang duduk di antara dua orang pemuda yang jelas sedang berbuat tidak sopan kepadanya Merabah-rabah dada dan menowel dagu dan pipi Hem, kiranya kalian ini dua ekor buaya darat yang membuat ribut di sini Bentak gadis itu sambil menghampiri meja di mana Bung Kui, putera kepala daerah, dan Bang Gu, putera kepala pasukan keamanan kota Leng Ciu itu duduk mengapit gadis itu Dua orang pemuda itu terkejut mendengar ada suara wanita memaki mereka sebagai buaya darat Cepat mereka bangkit dan memutar tubuh menoleh dan memandang Keduanya terbelalak kagum Huih! Alangkah cantiknya kata Bung Kui sambil menyeringai kagum Hebat! Seperti bidadari To aku, engka sudah punya yang itu, yang ini untukku kata Bang Gu Ah, tidak, Gu Tei, adik Gu Biar gadis pemalu dan penakut itu untukmu, aku memilih yang baru datang dan pemberani ini kata Bang Gu Kui Pelayan setengah tua itu tahu-tahu sudah berada di dekat meja Tian Leong Uhaha, mereka mencari penyakit Mereka pasti akan celaka bisiknya dan Tian Leong menonton dengan ingin tahu sekali Hei, kalian katak buduk Hayo cepat kalian menjatuhkan diri berlutut dan minta ampun seratus kali Atau, aku akan menyiksa kalian sampai mampus bentak gadis itu sambil bertolak pinggang Terima kasih telah menonton!